Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas tentang Law of Traction Indonesia melalui perdekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Traction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Beberapa selamat terus videonya sampai habis silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa kali ini kita akan membahas uang masuk tanpa banyak usaha, pengaruh faktor-faktor ini. Menggunakan prinsip hukum tarik-menarik untuk menarik lebih banyak uang ke dalam hidup Anda? Ya, memang itu yang umumnya dilakukan oleh orang-orang praktisi Law of Traction. Banyak orang percaya bahwa dengan memahami dan menerapkan hukum tarik-menarik, mereka dapat menarik uang masuk ke dalam hidup mereka, bahkan tanpa harus berusaha keras. Istilah menarik uang dengan menggunakan Law of Traction merujuk pada kepercayaan bahwa pikiran dan perasaan positif yang fokus pada tujuan tertentu dapat menarik kehidupan kita, apa yang kita jadikan fokus atau niat, termasuk uang atau kekayaan. Law of Traction berpendapat bahwa jika Anda mengalami pikiran positif dan keyakinan kuat, maka Anda akan menerima uang atau kekayaan. Anda akan menarik energi positif tersebut dan hal itu akan menjadi kenyataan. Tidak dalam arti harfiah menarik uang, karena uang yang ada perlu sarana atau peristiwa agar itu sampai ke tangan Anda. Sudah sering disampaikan menurut hukum ini, yakinan, pikiran, dan perasaan positif kita memiliki kekuatan untuk menarik energi positif ke dalam kehidupan. Salah satu aspek penting dari Law of Traction adalah hubungan vibrasi dengan kemudahan rezeki, termasuk uang masuk tanpa banyak usaha. Secara sederhana, vibrasi mengacu pada frekuensi energi yang dihasilkan oleh setiap objek, pikiran, atau perasaan. Semua hal di dunia ini termasuk manusia memiliki energi dan vibrasi yang unik. Ketika kita berbicara tentang vibrasi dalam hubungannya dengan Law of Traction, berarti memperhatikan getaran energi yang kita pancarkan melalui pikiran, perasaan, dan keyakinan kita. Hubungan vibrasi dengan kemudahan rezeki. Menurut Law of Traction, energi positif akan menarik energi positif lainnya. Dalam kaitannya dengan rezeki, jika kita memancarkan energi positif seperti rasa syukur, kebahagiaan, dan keyakinan bahwa rezeki berlipah, maka energi positif itu akan kembali kepada kita dalam bentuk kemudahan rezeki. Sebaliknya, jika kita terus-menerus memikirkan kekurangan, merasa khawatir, dan berfokus pada kesulitan keuangan, kita akan memancarkan energi negatif. Ini akan menarik energi negatif lainnya, dan dapat menghalangi datangnya rezeki. Bagaimana cara memancarkan vibrasi positif? Yang paling sederhana adalah dengan mempraktekan rasa syukur. Bersyukur atas apa yang Anda miliki saat ini akan membantu memusatkan perhatian pada hal-hal positif dalam hidup Anda. Semakin Anda bersyukur, semakin banyak hal positif yang akan Anda tarik ke dalam hidup Anda. Bersyukur atas apa yang Anda miliki saat ini adalah kunci untuk membuka pintu bagi lebih banyak kelimpahan. Meluangkan waktu setiap hari untuk menghargai segala hal baik dalam hidup Anda, termasuk uang yang sudah Anda miliki saat ini. Selain itu, hindari mengeluh tentang kurangnya uang atau masalah keuangan. Alihkan fokus Anda pada aspek positif dalam hidup, dan tingkatkan energi positif tersebut. Kemudian bisa menggunakan teknik salah satunya adalah visualisasi. Membayangkan diri telah mencapai tujuan finansial Anda. Membayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa kekhawatiran finansial. Visualisasi ini akan membantu memperkuat keyakinan positif dan memancarkan vibrasi yang sesuai. Visualisasi adalah cara yang efektif untuk menerapkan hukum tarik menarik. Ketika Anda menggambarkan diri dengan jelas, memiliki kekayaan, dan merasakan perasaan bahagia karena uang masuk. Anda mengirimkan pesan kuat ke alam semesta tentang apa yang Anda inginkan. Daya tarik ini kemudian membantu Anda menarik situasi dan peluang yang sesuai dengan visi finansial Anda. Hal lain yang perlu dijaga adalah menghindari negativitas. Mengajarkan diri dari orang-orang yang selalu negatif, berita buruk, atau situasi yang dapat merendahkan semangat. Bawa pikiran Anda kembali ke hal-hal positif ketika Anda merasa terjebak dalam kecemasan. Jangan biarkan kekhawatiran dan rasa cemas tentang uang menguasai pikiran Anda. Ketakutan dan kekhawatiran hanya akan menciptakan lebih banyak ketidakpastian dalam hidup. Fokuslah pada bahwa uang adalah sumber energi positif yang akan mengalir masuk ke dalam hidup Anda secara alami. Dengan vibrasi dengan kemudahan rezeki dalam law of attraction menekankan pentingnya memancarkan energi positif melalui pikiran, perasaan, dan keyakinan kita. Dengan fokus pada hal-hal positif, berperasaka baik terhadap masa depan, dan berusaha untuk selalu bersyukur. Kita dapat menarik lebih banyak kemudahan rezeki dan kesuksesan ke dalam kehidupan kita. Uang masuk tanpa banyak usaha. Itu artinya dalam bertindak adalah dengan cara yang alami, efisien, tanpa usaha berlebih, atau sedikit hambatan. Bergerak sejalan dengan aliran kehidupan dan merespon situasi dengan bijaksana tanpa menggunakan kekuatan paksaan atau perlawanan yang keras. Dengan memahami alam dan keberadaan yang saling mendukung, seseorang dapat mencapai keseimbangan dan keberhasilan tanpa harus melakukan tindakan yang berlebihan. Ini berarti berhenti memaksakan kehendak atau memperjuangkan sesuatu dengan keras ketika tidak sesuai dengan aliran yang ada. Sebagai gantinya, mengikuti aliran semesta dan merespon dengan bijaksana memungkinkan kekuatan alam untuk bekerja demi kebaikan kita. Kadang-kadang, jadi tidak selalu, yakni melakukan lebih sedikit atau lebih efektif daripada berusaha sekuat mungkin. Dengan fokus pada tindakan yang efisien dan sederhana, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dan lebih besar tanpa terlalu banyak usaha. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi uang masuk tanpa banyak usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum tari-menari. Pikiran positif dan energi Pikiran positif dan energi yang baik menjadi faktor penting dalam menerapkan hukum tari-menari. Jika Anda terus-menerus memikirkan dan merasakan ketakutan tentang kekurangan uang, Anda mungkin akan menarik energi negatif yang menghalangi aliran uang masuk ke dalam hidup Anda. Sebaliknya dengan berfokus pada pemikiran positif tentang kemakmuran dan keberlimpahan, Anda menciptakan energi yang positif dan membuka diri untuk menerima rejeki yang berlimpah. Keyakinan dan kepercayaan Keyakinan diri dan kepercayaan pada diri sendiri dan proses hukum tari-menari sangat penting. Jika Anda meragukan kemampuan Anda untuk menarik uang masuk tanpa banyak usaha, Anda mungkin akan menciptakan blok bagi diri Anda sendiri. Memiliki keyakinan bahwa Anda pantas dan mampu mendapatkan keberlimpahan finansial akan membantu untuk melepaskan rasa takut dan keterbatasan diri. Bersyukur dan terbuka menerima Rasa syukur dan kemampuan untuk menerima apa yang Anda miliki saat ini adalah faktor kunci dalam menerapkan hukum tari-menari. Saat Anda menghargai apa yang sudah ada dalam hidup, Anda memancarkan energi positif yang menarik lebih banyak hal positif, termasuk uang masuk. Jangan biarkan rasa ketidakkuasaan menghalangi aliran keberlimpahan. Tindakan dan kesempatan Hukum tari-menari bukan tentang tidak melakukan apapun dan menunggu uang hanya datang begitu saja. Tindakan masih diperlukan untuk mencapai tujuan finansial Anda, namun menerapkan hukum tari-menari, Anda akan lebih cenderung menarik kesempatan dan situasi yang mendukung kesuksesan finansial Anda, sehingga usaha yang Anda lakukan menjadi lebih efektif. Baiklah, pemirsa itu bagian ke-300 baht dari video Law of Traction Indonesia, sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya, silakan subscribe. Buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.